Intro Analisis kebijakan Madya NIR Militer Bidang Teknologi di Tekidan Potan Kementerian Pertahanan Kolonel Tek Anang Setiawan mengungkapkan memperdayaan pelaku industri pertahanan dalam negeri untuk melakukan ekspor luar negeri produk alat utama sistem senjata atau alutsista yang memiliki potensi menjanjikan. Dia berkata, dalam hal ini kami sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri untuk memperluas jaringan akses pasar produk alutsista ke luar negara. Anang menjelaskan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri tersebut bertujuan untuk melakukan pemetaan apakah produk alutsista buatan industri pertahanan dalam negeri sesuai dengan kebutuhan negara tujuan. Salah satu pelaku industri pertahanan dalam negeri yakni PT. Sari Bahari yang merupakan Binaan Direkturat Jenderal Potensi Pertahanan atau Dijen Potan mampu mengekspor produk bom P100P atau praktis untuk Vietnam Air Defense Air Force pada Agustus 2023. Anang menambahkan untuk menembus pasar internasional produk alutsista bukan merupakan pekerjaan mudah mengingat ada ketentuan ketat pada negara tujuan sehingga produk dalam negeri yang berhasil menembus pasar internasional memiliki daya sang tinggi dan berkualitas. Selain itu, untuk mempromosikan berbagai produk alutsista buatan industri pertahanan dalam negeri Kementerian Pertahanan juga secara rutin menggelar pameran alutsista dan mengoptimalisasi keberadaan atase pertahanan yang ada di berbagai negara di dunia. Sementara itu, General Manager PT Saribahariputra Pratamanu Graha mengungkapkan bom P100P yang diekspor tersebut merupakan produk asli Indonesia yang dipergunakan untuk alternatif latihan rutin bagi pilot tempur Angkatan Udara Vietnam. Produk tersebut memiliki tingkat kandungan dalam negeri mencapai 82,77% sesuai hasil survei Kementerian Perindustrian. Bom tersebut diuji dan dikembangkan bersama dinas penelitian dan pengembangan TNI Angkatan Udara. Putra menambahkan produk-produk yang diproduksi oleh PT Saribahari tersebut memiliki kompatibilitas yang baik terhadap sejumlah pesawat khususnya buatan Rusia sehingga peluang untuk memperluas ekspor terbuka lebar. Penuhi kebutuhan FADAF General Manager PT Saribahari Putra Pratama Monograha menambahkan selain kelebihan dapat mengeluarkan asap putih sebagai penanda. Bom P100P juga memiliki ukuran yang sama dengan bom tajam atau lifebomb yang juga diproduksi oleh PT Saribahari. Dia berkata sehingga feel pilot saat latihan menjatuhkan bom latih ini sama persis seperti saat menjatuhkan bom tajam. Bom latih P100 juga kompatibel dengan storage message system pesawat yang dimiliki oleh pesawat Sukhoi untuk mendukung pilot dalam misi pengemboman. Dia menandaskan produk-produk yang dibuat PT Saribahari memiliki kompatibilitas yang baik terhadap pesawat khususnya buatan Rusia sehingga peluang untuk melakukan ekspor produk tipe lainnya latih maupun tajam serta roket cukup terbuka lebar. Hingga kini PT Saribahari sukses memproduksi 16 jenis alutsista udara termasuk memproduksi bom standar NATO kaliber 125 kg dan 250 kg baik latih maupun tajam. Dimana rancang bangunnya juga murni hasil karya anak bangsa. Sebagai anggota dari Penghimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional Indonesia, PT Saribahari juga sudah memetahkan beberapa negara yang mulai dilirik untuk tujuan pasar ekspor produk buatan Indonesia ini diantaranya Afrika Timur dan Asia Tenggara. Bom lokal yang didesarkan pada desain bom Uni Soviet Melansir dari laman resmi PT Saribahari, bom P-series yang diproduksi oleh pabrikan tersebut merupakan bom tanpa pemandu yang mengambil konsep dari bom OFAB buatan Uni Soviet dari era 1960-an. Bom ini sendiri didesain sebagai bom latih maupun bom serang untuk pesawat-pesawat milik TNI di periode awal 2000-an. Saat itu, TNI Angkatan Udara membeli beberapa unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 dari Rusia karena embargo militer yang dilakukan oleh pihak barat imbas konflik Timur-Timur. Namun, pembelian pesawat tersebut tidak menyertakan sistem rudal maupun bom karena anggaran yang cukup minim. Namun, pihak TNI mengakali hal tersebut dengan menciptakan bom pesawat secara mandiri di tahun 2005 yang kelak menjadi bom P-series. Bom latih yang memiliki beragam jenis Bom P-series yang dikembangkan dan diproduksi oleh PT Saribahari memiliki beberapa varian. Tercatat ada 3 varian yang dibuat oleh PT Saribahari yakni varian P-standar untuk bom latih serang, varian P-life atau P-L untuk bom serang, dan varian P-M untuk varian latih malam. Spesifikasi bom ini cukup-cukup beragam, mulai dari dengan berat 100 kg, 250 kg, hingga 500 kg. Bom ini membawa hulu ledak TNT atau campuran hulu ledak lainnya. Bom P-series ini dihususkan untuk digunakan oleh pesawat jet tempur dari blok timur seperti keluarga MIG ataupun Sukhoi dari Rusia. Namun, ada beberapa uji coba juga terlihat bom ini digunakan dalam latihan yang melibatkan pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat. Sejauh ini, bom P-series sudah diproduksi lebih dari 10.000 unit dengan TNI Angkatan Udara sebagai pengguna utamanya. Ia menambahkan produk-produk yang diproduksi oleh PT Saribahari tersebut memiliki kompatibilitas yang baik terhadap sejumlah pesawat, khususnya buatan Rusia. Sehingga, peluang untuk memperluas ekspor terbuka lebar. Kami bersyukur produk kami telah diakui oleh dunia internasional. Tentunya tidak akan berhenti sampai di sini, karena kami memiliki komitmen yang pada akhirnya menciptakan kemandirian. PT Saribahari saat ini memproduksi sebanyak 16 jenis alutsista udara termasuk bom standar North Atlantic Treaty Organization yang seluruhnya memiliki rancang bangun buatan anak bangsa.